Halo teman-teman, welcome back with me Di video kali ini aku akan mereview salah satu produk dari Luxury Brand Yang mana produk ini baru aja launching di awal bulan Maret ini So langsung aja produknya adalah dari YSL Nah langsung disini aku udah ada produk ya This cute little things Jadi nama produknya itu adalah Touch Eclate Glow Pack Cushion High Cover Mesh Foundation Jadi ini adalah sebuah cushion dari YSL Langsung aja kita buka packagingnya Soalnya kayak biasa ini box-box YSL yang karakteristiknya warna gold bersinar kayak gini Dan langsung kita lihat produknya Jujur, speechless ini warnanya bisa-bisanya YSL ngeluarin warna se-cute ini Kalau teman-teman tau, YSL tuh karakteristiknya dengan black gold, black gold, seperti itu teruskan Dan tiba-tiba dia mengeluarkan warna pink, beauty pink Look at this color and beauty Yes Alright, aku akan membahas beberapa komponen dari si cushion ini Yang pertama adalah packagingnya, lalu harga dan isinya serta pengaplikasiannya Aku langsung menunjukkan ke teman-teman Aku pakai sendiri seperti apakah sesuai dengan claimnya dia Dan apakah si cushion ini itu worth it atau enggak dengan harganya yang sangat mahal gitu Oke, so langsung aja without further ado Jangan di skip videonya And keep on watching Alright, first of all aku mau claim kalau produk ini aku beli with my own money Jadi reviewnya adalah my honest review Yang mana menurut aku bagus dan cocok di aku Belum tentu bagus dan cocok di teman-teman Jadi benar-benar gak ada endorse di video ini So langsung aja kita ke videonya Nah, aku akan membahas komponen yang pertama Yaitu packagingnya Kalau teman-teman lihat WSL itu kan again ciri hasilnya adalah black and gold Nah, pertama kali aku lihat ini tuh di iklan Instagramnya WSL Beauty Aku tuh kayak benar-benar kaget kok tumben banget WSL mengeluarkan produk yang warnanya security pinky ini Langsung dong tanpa basa-basi aku langsung ke counternya Aku lihat apa namanya tuh shade-nya Terus aku coba-cobain Jadi tuh mereka banyak sih beragam shade-nya gitu Nanti aku tulis di sini Dan di sini aku pakai shade B30 Almond Ini tuh kalau gak salah shade yang paling gelap Yang ada di varian Cushion yang warna pink ini Nah, kalau di Indonesia emang masuknya itu Paling gelap adalah B30 Aku gak tau kalau di sana Di asli itu warnanya ada apa aja Langsung aja kita ke packagingnya Ini tuh, kalau teman-teman tahu Tasnya WSL yang warna hitam Ini tuh sama modelnya Dan dia juga leather Warnanya dusti pink Dengan logo WSL Di sini tuh benar-benar tuh Kalau teman-teman lihat dari samping Dia ini gold gitu As always selama WSL Dengan lingkarannya ini Warnanya gold Tuh pinggir-pinggirannya juga gold Di belakangnya ada Tulisan shade-nya teman-teman Dan model expired-nya gitu Lalu Cara bukanya ini Itu tinggal di Gini aja teman-teman Kayak gampang banget Dan biasanya kalau di cushion gitu Kan dia ada pencetan atau apa Dia tuh enggak Nah, langsung buka kayak gini Sudah tersedia cerminnya Dan juga tersedia puffnya Puffnya modelnya seperti ini Nah, dan ini tinggal kita buka dari samping Langsung keluar produknya Seperti itu untuk packagingnya Nah, yang kedua Untuk harga dan isinya Jadi, aku beli ini tuh Di Plus Indonesia Di Glow Harganya segini 1.075.000 Untuk ukurannya itu 12 gram 12 gram Jadi, emang Varian yang warna pink ini tuh Lebih kecil Dan lebih sedikit Dibandingkan yang warna hitam Ini kalau teman-teman lihat Ini tuh emang lebih tipis Ya, lebih tipis Lebih kecil juga Ukuran diameternya Dibanding warna hitam Kalau gak salah Cushion yang warna hitam itu Berarti 14 gram Meanwhile, ini cuma 12 gram Next Aku mau bacain Claim dari cushion ini Yang pertama Dia itu bilang Kalau finishingnya adalah Healthy Glow Lalu Long Lasting Hydration Jadi, dia memberikan hidrasi Karena ada vitamin di dalamnya Yaitu Hyaluronic Acid Dan Marigold Bloom And Mellow Astruct From the YSL Beauty Or Erika Community Gardens Jadi, emang ada Ingredients yang bikin dia Menghidrasi kulit kita Lalu, selanjutnya Dia Glow On The Go Jadi, gampang banget Tinggal tap Itu teman-teman langsung Apa ya Glowing gitu mukanya Dan, again dia High Coverage Nah, dia ini juga Refillable Jadi, kalau teman-teman beli ini Abis Teman-teman gak beli Refill-nya aja Dan tested Under Dermatological Control Jadi, udah Ditested dari Dermatologist So, itu Klaimnya dia Dan langsung aja Sekarang aku mau coba Mengaplikasikannya Dan kita uji Apakah benar Sesuai dengan Klaim yang disebutkan Di produknya tadi Oke, sekarang kita langsung aja Aplikasikan si produk ini Di muka aku Ini aku belum pake Complexion apapun Cuman pake alis Dan belum mata Pake Ini Complexion Aku gak pake Dan disini udah ada produknya Jadi, ini tuh Aku belum buka sama sekali So, ini masih kayak Di shield gitu Dan kita langsung buka Nah Dia ini Apa ya Gak kayak cushion Seperti pada umumnya Kan biasanya Kalau cushion baru Ini bersih gitu kan Kayak masih belum Masih kering gitu Belum basah Nah, itu kayak Belum pake aja Baru dibuka aja Itu udah basah Seperti ini Nah, disini juga Udah tersedia puffnya Model puffnya ini tuh Lucu banget Jadi, di sebelah kanan Kirinya Dia tuh ada sudutnya Nah, model puff kayak gini Itu mudahin banget Untuk kita aplikasikan Di under eye area Ataupun di sudut-sudut hidung Baik Baik Samping-samping bibir Unjung-unjung Disini Itu juga Apa yang lebih memudahkan Model puff seperti ini Langsung aja Aku mau tempelin ke mukaku Disini aku belum pake Any complexion at all Dan temen-temen bisa liat Banyak bekas-bekas jerawat Nanti kita liat Apakah Sesuai dengan klaimnya Yang bilang Kalau dia ini Hasilnya high coverage Apakah dia bisa menutupin Noda-noda jerawat Di mukaku Oke Sebelum itu Aku mau kasih unjuk Temen-temen Warna Shade-nya dia Nah ini adalah Shade yang aku pake B30 Ini tuh warnanya Sebenernya Sesuai banget Sama warna mukaku Jadi emang aku Jauh lebih suka Modelan cushion Ataupun foundation itu Yang warnanya sesuai Sama kulit aku Bukan yang kayak Lebih brighter Ataupun lebih gelap Nah disini Kita pake First Step This is First step Sumpah Kaget Jujur Oke Tuh Tapi temen-temen liat ya Itu warnanya merah-merah Noda-noda bekas jerawatnya Dan sekarang Eh Ini bagus banget Wow Nih Si Pave model ini tuh Sangat membantu banget tuh Jadi lebih precious gitu dia Dan gak bleber Di bawah Area bawah mataku Nah disini juga nih Tuh karena pas banget Ketinggirannya Pojokannya ini Wow Look at the difference guys Ini before Ini afternya Dan ini dalam satu tap aja Tadi aku cuman Bener-bener cuman Satu tap Temen-temen liat sendiri kan Dan hasilnya kayak gini Ilang semua Bekas jerawatnya Tuh Ketutup Walaupun emang Kalau texture Pasti gak bisa temen-temen Gak bisa hitupnya oleh makeup Cuman Kalau untuk warna Itu kita bisa samarkan Jadi warnanya tuh sama semua Menyamarkan Noda-noda jerawat Ini high coverage Bener banget Sumpah Nih liat dong Coveragenya ada banget Untuk ukuran luxury brand Kayak YSL Dior Chanel Ini menurut aku tuh Yang paling Memberikan coverage gitu Jarang banget ya Pake ada luxury brand Yang memberikan Efek Super Coverage Nah kayak gini Oke Aku mau lanjutin dulu Kita pake satu tap lagi aja One tap Dah Kita cobain di sebelah kiri Kita tutup Jadi bener-bener Cuman dua tap aja Kita pakenya Oh wow Dan yang bikin meshnya lagi Ini kan temen-temen Aku udah nge-set Kalau kita timpa lagi Dia tuh udah Gak bikin Ceplakan lagi gitu Temen-temen tau kan Kayak Kalau misalkan Kasian Ada kasian aku pernah coba Yang Kalau kita tap lagi Itu tuh dia jadi ngebekas gitu Ngegeser Ini Sama sekali Nggak Aku tap-tap terus Tuh Oke I've done Ini hasil Untuk dua kali Tep Oke bisa temen-temen liat Setelah diaplikasikan Dia emang finishingnya Glowing ya Tuh Walaupun di high coverage Tapi dia memberikan efek glowingnya tuh Ada banget Dan after this Aku mau full makeup Jadi aku mau liat Apakah ketika jadi timpa oleh makeup Di atasnya Dia gak akan ngegeser atau enggak So I'll be back Oke I'm back And this is my final look Bisa temen-temen liat Ketika dia dipakein Bedak powder di atasnya Dia tuh tidak menghilangkan Glowing dari si Kasian itu sendiri Ini masih ada Walaupun Tuh temen-temen liat Gak mungkin kan aku pake Highlighter disini Tuh liat Disini tuh masih bener-bener ada Terus kayak glowingnya Bener-bener paripurna banget Dan again Dia tidak Apa ya Coverage itu masih ada Tetap masih ada gitu Dan bahkan kalau misalnya dari jauh tuh kayak Muka aku sehat banget gitu Kayak Bener-bener gak pake apa-apa Dan super ringan Aku bener-bener ngerasanya tuh kayak Apa ya Gak heavy Gak gerah Jadi lebih enak aja gitu Dipakenya nyaman banget And I like it so much So overall review dari aku Untuk Kasian ini It's maybe 10 to 10 Jadi ini tuh bener-bener Aku banget Udah dari Coverage-nya yang High or full Dan dia memberikan Finishingnya yang glowing Keliatan sehat Dan warnanya tuh Warna aku banget Jujur li Untuk sekelas Luxury brand Kayak YSL Chanel or Dior Ini yang paling worth it Buat aku Meskipun harganya mahal Tapi ini worth it Banget Buat aku ya Soalnya ini kayak Aku banget gitu Dan besarnya juga Pas banget Di genggaman Maupun dia tuh Tidak bulky ya Again Yang aku jelasin tadi Jadi gampang banget Diselipin Maupun di makeup poch Ataupun di WOC Kalau temen-temen lagi Kondangan Misalnya mau touch up Ini tuh bisa banget Dan kalau bisa touch up Dia tidak akan Menggeser Produk atau makeup Yang ada di bawahnya Nah kalau temen-temen disini Ada yang lagi bingung Atau first time Mau coba Makeup Ataupun cushion Dan relaxer brand Aku rekomen banget Dari YSL Yang terbaru ini Dan apabila temen-temen Punya budget yang lebih Ini bener-bener Worth the hype Worth to try Worth the money Pokoknya Oh It's the best Mungkin segitu dulu Video kali ini Komen di bawah Kalau temen-temen Mau aku review Produk apa lagi And thank you so much For watching Jangan lupa Untuk di subscribe Di komen Dan di like ya See you in my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye